Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Solo, Jawa Tengah Tepatnya pada Sabtu 27 Mei 2023 Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengaku mendapat mandat dari Puan Maharani Sebagai jurukampanye atau jurkam PDI Perjuangan pada pemilu 2024 Hal tersebut disampaikan Puan saat makan malam bersama di sumber bestik Pak Darmo di jalan Honggo-Wongso Solo Adapun selain mandat tersebut, mereka juga berbicara banyak hal Selama makan malam, Gibran mengakui ada banyak hal yang dibicarakan dengan Ketua DPR RI dari fraksi PGIB tersebut Salah satunya terkait klarifikasi Gibran soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Solo Bahkan Gibran menyebut bahwa ia mendapat pesan khusus dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang disampaikan keluar Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani tersebut Gibran mengaku telah mendapat mandat soal menjadi jurukampanye PDIP Usai menyantap makan malam bersama, sedianya Gibran akan menemani Puan Maharani menonton konser Dewa 19 Band di edutorium UNS Solo Ketua DPR RI dari fraksi PDIP Puan Maharani sempat melungkap sejumlah agenda politiknya di Solo Usai kunjungan di Mall Solo Paragon, Puan Maharani menyebut dirinya ada sejumlah agenda politik Salah satunya bertemu dengan wali kota Solo Gibran Ratabunin Raka Selain itu juga ikut menemani Puan Maharani yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Bupati Klaten Sri Mulyani Puan juga mengungkapkan bahwa ia akan melakukan konsolidasi dengan sejumlah kader PDIP termasuk yang menjabat sebagai kepala daerah Sementara itu untuk tujuan kedatangan ke Solo diakui Puan lantaran sejumlah wilayah di Solo Raya merupakan dapin lokasi pemilihannya sebagai calon legislatif Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!